selamat menikmati dalam kesendirian itu kita harus menyadari sendiri dan nanti kembali pun akan sendiri di alam kubur sendiri di padang masyar walaupun kita banyak manusia tetapi kita masing-masing sendiri yang mulisap sendiri karena itu setiap kita sendiri misalnya pada saat yang mulai pada saat sholat pada saat kuasa dan sebagainya adalah untuk introspeksi kekuatan diri ada semacam power, ada semacam kekuatan jadi berawalah dari sendiri kemudian nanti akan memancar kepada orang lain kekuatan itu berasal dari diri sendiri maka kalau kita ingin kuat hindari dari rasa mengeluh dari rasa pesimis power itu dari semangat dan orang-orang yang semangat pada jalan Allah Allah akan memberikan jalan dan jalan itu bukan hanya satu jalan itu banyak memang Allah tidak menentukan bahwa kita itu hidup akan mudah tetapi pada saatnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan sahabatku rahimahkumullah ada beberapa amalan-amalan yang harus kita kuatkan agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia bukan hanya bahagia di dunia tetapi utamanya adalah bahagia di akhirat ketika kita sendiri di alam kubur misalnya maka disitu nanti kita bahagia karena ada teman ada sahabat ada saudara yang datang seperti Al-Quran datang menemani kita sholat akan menemani kita puasa amalan-amalan bahkan saudako yang sering kita berikan kepada sesuatu orang yang membutuhkan maka disitulah yang paling menekankan orang-orang yang sudah wafat itu inginnya satu fa'as saudako wa'akum minas solihin jadi teman dalam kesendirian adalah amal solih terutama orang-orang yang sudah wafat hari ini pintanya-nya satu dia ingin hidup lagi dan ingin bersedekah sahabatku rahimahumullah Nabi Isa alaih salam pernah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah sekarang aku dalam keadaan sendiri ibuku sudah wafat saya ingin bertemu lagi dengan ibuku apakah kau mengizinkan dalam satu riwayat maka Allah mengizinkan bertemulah Nabi Isa dengan Maryam yang sudah wafat berdialoglah antara Nabi Isa dan Maryam ibu bagaimana yang ibu rasakan sekarang di alam sana kemudian ibunya Maryam menjawab wahai anakku saya disini bahagia saya disini senang tetapi yang masih aku rasakan hari ini adalah sakitnya sakaratul maut jadi sahabatku rahimahumullah orang-orang yang terus berjuang ketika dia wafat itu adalah bagaimana merasakan penderitaan sakitnya sakaratul maut hari ini orang-orang yang sudah meninggal itu masih merasakan sakit sakitnya sakaratul maut maka sembuhkan obatilah saudara kita pasangan kita orang tua kita dengan amal soleh dari anak-anak yang soleh dengan sedekah jariah itulah obat dari orang-orang yang sudah wafat dan itu sahabatku rahimahumullah haruslah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendirian kita harus terus introspeksi memohon kepada Allah berhisap-hisap diri ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka yang pertama adalah ainun bakat wikosyatinah ketika kita sendiri menangislah menangislah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua ketika kita sedang sendiri dan berjaga matanya berjaga karena terus berjaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sahabatku rahimahumullah intinya dalam kesendirian baik siang malam atau dalam keadaan rame sepi dan sebagainya ingatlah jangan sampai kita begitu senang kepada dunia sehingga melupakan kepada yang namanya akhirat kita senang kepada yang namanya bangunan-bangunan tapi melupakan yang namanya kubur intinya kita dilahirkan sendiri dan nanti akan meninggal pun dalam kedai sendiri nasru minallah wafatun qorib wabansirin mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati